Hai 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 sahabat 10 amazing ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu Tentunya di 10 amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian Siapa nih sahabat 10 amazing yang suka makan makanan yang terbuat dari singkong Singkong merupakan makanan yang kayakkan karbohidrat dan serat Kedua nutrisi ini berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi peradangan, dan mengendalikan kadar gula Bila kadar gula terkendali, resiko terjadinya diabetes dan obesitas akan lebih rendah Nah, kali ini kita akan membahas 10 makanan yang terbuat dari singkong Langsung saja simak informasinya, check it out Yang pertama adalah makanan getuk Makanan atau cemilan satu ini konon sudah ada sejak zaman penjajahan yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah Selain itu, pada zaman sekarang, Magelang sudah dikenal sebagai kota getuk Tak hanya itu, bahan pokok getuk sangat langka pada zaman dahulu Sehingga penduduk banyak memanfaatkan singkong sebagai bahan utamanya Nama getuk sendiri diambil dari bunyinya yaitu tuk-tuk atau salah satu kegiatan menumbuk singkong hingga halus Selain itu, beberapa orang juga mengartikan nama getuk berasal dari pas digigit mantuk-mantuk Arti mantuk-mantuk menandakan makanan tersebut enak Cara membuat geduk singkong yaitu Cuci singkong terlebih dahulu Kemudian potong kecil dan kukus hingga matang Siapkan wadah, masukkan singkong yang masih panas Kemudian tambahkan gula jawa, garam, dan tumbuk hingga halus dan tercampur rata Siapkan cetakan atau taruh nampan yang sudah diolesi dengan minyak sayur Kemudian tekan-tekan hingga padat Tambahkan dengan taburan kelapa parut, lalu kukus selama 10 menit Yang kedua, ada makanan tiwul Tiwul adalah makanan tradisional asli Indonesia Yang dulu sempat menjadi makanan pokok pengganti nasi beras Tiwul dibuat dari gaplek, yaitu singkong yang sudah dikeringkan dan dikukus Masih banyak orang dari daerah Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dan Blitar Yang saat ini mengkonsumsi tiwul meski bukan lagi menjadi makanan pokok Tiwul menjadi makanan pokok sebagian besar rakyat Jawa pada masa penjajahan Jepang Pada saat itu, bahan makanan yang layak seperti nasi beras sangat sulit didapat dan tak mampu dibeli Pada akhirnya, rakyat mencari bahan makanan lain pengganti nasi Tiwul lebih sering dikonsumsi masyarakat yang hidup di daerah Tandus Yang ketiga ada makanan tape Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi Makanan tradisional ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat Mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur Di Jawa Barat, tape singkong dikenal sebagai peyem Pembuatan tape sendiri melibatkan umbi singkong sebagai substrat Dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya Pada dasarnya, tape adalah makanan matang setelah melalui proses kukus atau rebus Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tape biasa Yang basah dan lunak Dan tape kering yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan Tape kering populer di daerah Priangan Utara yaitu Purwakarta dan Subang Dan dikenal sebagai buah tangan khas dari daerah ini Cara membuat tape singkong cukup sederhana Kupas singkong dan cuci bersih Potong-potong sesuai selera Kukus singkong hingga matang Biarkan benar-benar dingin Tumbuk ragi tape hingga halus Pindahkan dan tata singkong di wadah plastik yang memiliki penutup Taburi dengan ragi hingga merata dan tutup wadah Simpan di dalam lemari makanan yang gelap dan suhu ruangan Diamkan selama 2-3 hari Tape sudah siap dinikmati Yang keempat ada makanan kue koyabu Makanan khas Sulawesi ini ternyata cukup populer di kalangan masyarakat Gerontalo Terlebih ketika bulan Ramadan Makanan yang satu ini banyak kita jumpai Mulai dari toko kue hingga emperan jalan Itulah sebabnya jika olahan singkong ini menjadi salah satu menu buruan untuk berbuka puasa Kue koyabu sendiri terbuat dari olahan singkong yang diparut halus dan dicampur dengan aroma pandan Sebelum dibungkus dengan daun pisang Terlebih dahulu adonan dibuat segitiga dan diisi dengan gula merah hingga kemudian dikukus Perpaduan rasa singkong dan gula merah menjadi ciri khas kue koyabu asal Gerontalo Belum lagi, jika menu tradisional ini disajikan dengan minuman yang dingin Membuat kue tersebut semakin terasa di lidah Aroma daun pisang pembungkus kue koyabu yang sebelumnya dimasak sekaligus Menjadi salah satu daya tarik pembeli kue khas Sulawesi Utara ini loh Namun, seiring berjalannya waktu Kue koyabu sendiri kini sudah banyak dimodifikasi sedemikian rupa Mulai dari jenis bahan pembuatan, perubahan warna kue, hingga bentuk kue tersebut Bahkan saat ini, olahan kue koyabu banyak yang sudah diolah dengan berbagai macam campuran Mulai dari campuran ikan abon, coklat, hingga potongan keju Yang kelima, ada makanan sentiling singkong Kue sentiling singkong merupakan salah satu jajaran tradisional yang terbuat dari singkong yang diparut secara halus Kemudian diberi berbagai pewarna untuk memberikan penampilan yang menarik Kue sentiling singkong sudah sangat terkenal di mana-mana Kue ini masih banyak dicari masyarakat lantaran rasanya yang enak Bertekstur kenyal dengan penampilan warna menarik yang dimilikinya Pemilihan bahan baku singkong juga sangat berpengaruh terhadap kue yang dihasilkan Singkong kualitas bagus akan menghasilkan sentiling yang kenyal dan tidak terasa pahit Cara membuat sentiling singkong cukup mudah Campur singkong, air kelapa, gula, agar-agar, garam, dan vanili hingga rata Terima kasih telah menonton Bagi adonan menjadi tiga bagian Beri pewarna pada setiap adonan, aduk merata Masukkan tiap adonan ke dalam cetakan atau bisa juga taruh di wadah tahan panas Lalu beri alas daun pisang dan potong kotak-kotak Kukus sentiling hingga matang selama 30 menit Lalu angkat dan sisihkan, dan biarkan hingga suhu ruang Lakukan hingga adonan habis Gulingkan di atas bahan taburan hingga merata Dan sentiling singkong siap disajikan Jangan kemana-mana ya sahabat 10 amazing Karena setelah ini kami akan menyampaikan Kelanjutan informasi tentang 10 makanan yang terbuat dari singkong Jangan pindah channelnya, tetap di TV10 Inspirasi dan Edukasi Kembali lagi di 10 amazing Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 makanan yang terbuat dari singkong berikutnya Langsung saja kita simak Check it out! Yang keenam ada makanan combro Combro atau ancom di jero atau ancom di bagian dalam ini merupakan camilan khas Jawa Barat Di Banjar Negara sudah mengalami modifikasi sesuai dengan kearifan lokal yang khas Yaitu tempe sebagai isinya Combro di Banjar Negara masih tetap bulat dengan tekstur empuk dan rasa yang gurih Combro sendiri masuk dalam kategori jajanan pasar Karena memang biasa dijual di pasar bersama makanan-makanan tradisional lainnya Combro paling enak disantap ketika masih panas Cara membuat combro yaitu Campur singkong parut, kelapa dan garam Uleni sampai rata Ulek gula merah dan oncom Panaskan 3 sendok makan minyak goreng Tumis oncom hingga matang dan bumbu merata Beri irisan daun bawang Aduk rata, angkat dan sisikat Ambil 1 sendok makan adonan singkong dan isi dengan tumisan oncom Bentuk adonan menjadi bulatan lonjong Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga matang kecoklatan Yang ketujuh ada makanan bola-bola singkong Bola-bola singkong merupakan jajanan populer era ini Jajanan ini awalnya berasal dari Bandung Karena kelezatannya, jajanan ini menyebar ke seluruh Indonesia Cara membuat bulat-bulat singkong sangat mudah Yaitu Rabu singkong bersama garam dan daun pandan hingga empuk Campur singkong dengan semua bahan Haluskan sampai tercampur rata Bentuk bulat sampai semua adonan habis Gulingkan adonan ke tepung panir dan sesekali padatkan dan bulatkan Lapisi dengan putih telur sampai rata Gulingkan lagi di tepung panir sampai rata Panaskan minyak menggunakan api sedang Goreng sampai matang Terima kasih telah menonton! Yang kedelapan ada makanan keripik singkong Keripik singkong sendiri merupakan jenis makanan yang digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia Keripik singkong biasanya dibuat dengan cita rasa pedas dan gurih yang bikin penikmatnya ketagihan Tetapi sebenarnya kita juga bisa membuat dengan rasa yang diinginkan Keripik singkong bisa dibuat dengan rasa balado, barbeku, keju, atau bahkan keripik singkong yang manis Sesuai dengan namanya, keripik singkong adalah makanan ringan yang diiris kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng Keripik singkong tersebar di banyak daerah di Indonesia dan disukai oleh masyarakat Alat dan bahan dasarnya untuk membuat keripik singkong cukup mudah didapat, serta proses membuatnya juga mudah Berikut cara membuat keripik singkong yaitu Cuci bersih singkong yang telah diiris tipis sampai bersih Siapkan bahan rendaman, tapi air panasnya bukan yang baru mendidih ya Tambahkan garam dan baking soda, aduk sampai rata Masukkan singkong ke bahan rendaman Rendam kurang lebih 45 menit sampai 1 jam Tiriskan singkong, kemudian bilas lagi dengan air besi Tiriskan lagi, panaskan minyak secukupnya sampai kira-kira Keripik singkong terendam Goreng singkong sampai kekuningan Sekali-kali diaduk supaya matang berata Setelah matang, langsung taburi bumbu sesuai selera Yang kesembilan ada makanan jemblem Jemblem atau cemplon adalah sebuah makanan gorengan berwarna kecoklatan Yang terbuat dari singkong berbentuk bulat sebesar telur ayam Dan di dalamnya berisi gula merah Jemblem merupakan salah satu kue jajanan pasar yang banyak ditemui di pasar maupun di warung-warung daerah Jawa Jemblem ini sangat mudah ditemukan di daerah Madura dan Jawa Timur Jemblem dibuat dari adonan singkong basah yang diparut atau digiling halus Lalu dibentuk bundar seperti telur ayam Dan di dalamnya diisi gula merah Lalu digoreng dengan minyak yang banyak Setelah berwarna kecoklatan, lalu diangkat dan siap untuk dihidangkan Camilan legendaris dengan isian gula merah ini juga terdapat di daerah Jawa Barat yang disebut dengan Misro Sedangkan di daerah Jawa Tengah disebut dengan Klenyem Makanan ini biasanya dikonsumsi bersama kopi atau teh di saat pagi hari sebagai menu sarapan Cara membuat jam belum cukup sederhana Yaitu, kupas singkong kemudian cuci bersih Setelah itu siapkan wadah dan singkong siap untuk diparut Selanjutnya, campur semua adonan singkong yang sudah diparut dengan kelapa parut Uleni sampai bahan tercampur semua dan beri sedikit garam kemudian uleni lagi Ambil sedikit adonan tadi dan beri gula merah sebagai isiannya Panaskan wajan yang berisi minyak goreng Jika dirasa minyak dalam wajan sudah panas Selanjutnya, masukkan jemblem sedikit demi sedikit Goreng jemblem dalam api sedang dan sampai kecoklatan Yang terakhir ada kue talam Kue talam adalah salah satu jenis camilan tradisional yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia Kue talam memiliki rasa manis dan gurih Rasa gurih kue talam berasal dari santan yang menjadi salah satu bahan utamanya Pada bulan puasa, kue talam menjadi salah satu menu berbuka puasa Kue tradisional ini termasuk dalam kategori kue basah Sehingga tidak akan bertahan lama saat dihidangkan Meski saat ini kue talam telah menyebar ke seluruh Indonesia Tetapi kue talam merupakan kue tradisional khas Betawi Dan diperkirakan sudah berumur lebih dari 500 tahun Kue ini mendapat pengaruh dari kuliner Tionghoa dan Belanda yang mendiami kawasan Batavia Hal ini dikarenakan kue talam memiliki kata kue Di depannya yang berasal dari kata sarapan bahasa Hokkien Kue yang berarti kue tradisional peranakan Tionghoa Sementara itu, kata talam didapatkan karena pada zaman dahulu Kue ini diletakkan di loyang bulat tak berkaki yang dikenal dengan nama talam Teksturnya yang lentur dan lengket memiliki filosofi mengenai hubungan antar manusia yang penuh kekentalan dan kekerabatan Rasanya yang manis dan legit juga menggambarkan perpaduan dari kisah hidup manusia Kue talam dibuat berlapis sebanyak 5 lapis Bahan baku kue ini adalah tepung beras, tepung tapioca, tepung maizena, gula merah, santan, garam, dan daun pandan sebagai pearomanya Itu tadi 10 makanan terbuat dari singkong yang ada di Indonesia Tidak terasa, 10 amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara Kini saatnya 10 amazing pamit undur diri Terima kasih sudah menonton tayangan kami Dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 amazing Tentunya di hari dan waktu yang sama Hanya di TV 10 Inspirasi dan edukasi Bye bye